Gelaran BNI Sirkuit Nasional Premier resmi berakhir. Ajang yang diikuti ratusan atlet dari lima kelompok usia dengan masing-masing lima kategori ini merupakan gelaran penutup dari rangkaian ajang Sirkuit Nasional yang sudah dimulai sejak bulan Maret 2023 lalu. Klub-klub ternama seperti PB Jarum, Jaya Raya, Mention Exist masih mendominasi babak final BNI Sirnas Premier. Berikut liputannya untuk Anda. Sirnas Premier yang digelar di Gor Universitas Negeri Jakarta-Rongon Jakarta Timur sejak 11 hingga 16 Desember ini hanya menghadirkan atlet-atlet muda 32 besar dari rangking rangkaian Sirnas yang sudah digelar sejak bulan Maret lalu. Ada lima kelompok usia yang dipertandingkan dalam gelaran Premier ini yaitu U11, U13, U15, U17, dan U19. Klub belutangkis PB Jarum masih mendominasi gelaran final Sirnas Premier yang digelar hari Sabtu ini. Pasalah PB Jarum berhasil mengantongi tujuh gelar dalam pertandingan All Final. Tujuh sektor yang berhasil menciptakan All Final adalah Tunggal Putra Usia Dini, Ganda Pemula Putra, Ganda Pemula Campuran, Tunggal Remaja Putri, Tunggal Taruna Putra, dan Ganda Taruna Putri. Selain itu unggulan pertama Tunggal Taruna Putri yang berasal dari klub Platko Tangsel, Zahma Rahmakartina, juga berhasil mengalahkan wakil asal Jaya Raya, Nikadek Dinda Secara Ramberset. Alhamdulillah sih menurut saya udah maksimal. Sebenernya sih nothing terus aja, cuman ya semangat aja mainnya gak ada. Tiga. Kalah, eh empat. Kalah dua kali. Dua sama sebenernya. Selain PB Jarum, klub Manson Exis juga memastikan dua gelar. Dari Laga All Final di final NBA Sirnas Premier, salah satunya adalah gelar Tunggal Anak-Anak Putra yang berhasil mengalahkan Revan Andri Leo Saputra yang merupakan unggulan keempat dari klub PB Jarum dalam babak Ramberset. Tadi baru pertama kali ketemu Revan atau sebelum udah? Udah dua kali. Udah dua kali, tapi rata-rata menang ya? Menang satu kali, kalah satu kali. Jadi dua satu. Menang satu ya? Nah sebelumnya ada persiapan khusus gak sih belum premiernya? Ada, buat tahun depan lagi. Targetnya apa di next? Next, kalau karena masih adek, jadi terakhirnya lapan besar semifinal dulu. Sementara itu Ketua Harian PBSI, Alex Tirta menyebut bahwa gelaran babak final BNI Sirnas Premier ini sangat seru dan sengit. Pasalnya hanya diikuti oleh atlet-atlet terbaik dalam sepanjang gelaran Sirnas. Kita melihat ya, dari usia dini sampai ke Taruna, di mana PBSI bisa melihat memantau anak-anak yang memang bukan hanya harus juara, yang tidak juara pun kalau mereka memang punya bakat, itu menjadi salah satu penglihatan dari PBSI untuk generasi penerus ke depan. Gelaran sirkuit nasional ini rencananya masih akan digelar di tahun 2024 mendatang untuk menjaring bibit-bibit muda atlet bulu tangkis Indonesia masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.